Pendekar-pendekar negeri Tai Liji Lita 64 Benar, luas juga pengetahuanmu ya Kamu tidak kecewa sebagai pemimpin para tocu, sahut si anak darah Pilek Yucuan Hemcoawan ini sangat manjur untuk mengobati segala macam luka dan menyambung nyawa Lekas minum, kenapa engkau menolong jiwaku tanya Oh Lotoa Ia khawatir kehilangan kesempatan baik Maka tanpa menunggu jawaban si anak darah segera ia pentang mulut dan telan kedua biji pil kuning itu Maka si anak darah menjawab Pertama aku merasa terima kasih atas pertolonganmu Kedua, di kemudian hari aku masih membutuhkan tenagamu Oh Lotoa semakin heran, katanya, berterima kasih kepada pertolonganku Padahal sudah terang aku hendak membunuhmu Bila mana aku pernah bermaksud baik padamu Bicaramu ternyata sangat jujur dan terus terang Kamu tidak kecewa sebagai seorang jantan Jengek si anak darah Tiba-tiba ia mendengak ke langit Ia melihat Seng Surya sudah berada tepat di atas kepala Segera katanya kepada Hitio, Hwasyo Cilik Aku akan melatih ilmu Kamu harus menjaga diriku di samping sini Jika ada orang datang hendak mengganggu Boleh kau gunakan pak beng cinggi yang kuajarkan padamu itu Dengan segenggam pasir atau sambar sepotong batu Dan samlitkan saja pada musuh Tapi kalau aku menewaskan orang lagi Lantas bagaimana ujar Hitio sambil kaleng-geleng kepala Tidak, aku, aku tak mau Anak darah itu pun tidak memaksa ia mendekati tepi puncak Dan memandang ke bawah Lalu katanya Sementara ini juga takkan kedatangan orang Kalau tidak mau juga tak apa Kemudian ia duduk bersila Ia rangkap kedua tangan di depan dada Lalu jari telunjuk kanan mengacung ke langit Dan jari telunjuk kiri menuding ke bumi Ketika ia bersuara mendengu sekali Dari lubang hidungnya lantas memancur keluar dua jalur hawa putih halus Hei, ini, ini Tian Xiang Tehi Wingo Tok Chun Kang Seru Oho Toa dengan terperanjat Hai Tio tidak peduli apa yang diserukan orang Sebaliknya ia tanya Oh Tian Xing, sesudah makan obat Lukamu sudah baikkan tidak Tidak namun Oho Toa lantas mencaci maki Keledai gundul keparat Hewesyo bangsat Lukaku akan sembuh atau tidak peduli apa denganmu Buat apa pura-pura tanya Namun sebenarnya luka di perutnya itu memang sudah berkurang rasa sakitnya Oho Toa Tau Kiu Choan Hem Choawan adalah obat mujarab milik Leng Chiu Kiong di puncak Biao Biao Hong Tian San, sesudah minum obat itu boleh dikata jiwanya dapat direnggut kembali dari tangan lemaut Tapi ia menjadi sangat terperanjat ketika melihat anak darah itu dapat melatih ilmu yang hebat itu Ia pemah mendengar cerita orang bahwa Tian Xiang Tehe Wing Go Tok Chun Kang Ilmu Maha Agung, di atas langit dan di seluruh jagad Itu adalah semacam ilmu yang tak ternilai milik Leng Chiu Kiong Kalau tidak mempunyai dasar luekang beberapa puluh tahun tidak mungkin dapat melatihnya Tapi, anak darah yang diculitnya dari Leng Chiu Kiong ini usianya paling-paling cuma 9 atau 10 tahun saja Mengapa juga dapat melatih ilmu sakti itu? Dalam pada itu kelihatan kabut putih yang terambus keluar dari lubang hidung si anak dan telah menyelubungi sekitar kepalanya Makin lama makin tebal kabut itu sehingga akhirnya wajah anak darah itu tertutup semua Menyusul terdengar ruas tulang anak darah itu berkerotokan, bunyinya seperti kacang digoreng Hai Tiok saling pandang dengan Oh Lotoa dengan bingung Cuma Oh Lotoa sedikit-sedikit tahu tentang Tok Chungeng itu Tapi sampai di mana Kier berlatih ilmu itu tidaklah diketahuinya Sementara itu suara peletak-peletok seperti kacang digoreng itu mulai meredah Menyusul kabut putih pun buyar Lalu jalur-jalur hawa putih menyusup kembali ke dalam lubang hidung si anak darah Habis itu, perlahan si anak darah membuka matu dan berbangkit Hai Tiok dan Oh Lotoa sama kucek-kucek matanya sendiri Mereka merasa matu sendiri sudah kabur Mereka merasa sesudah melatih ilmu itu air muka Si anak darah itu menjadi agak aneh Tapi di mana letak perbedaannya dengan tadi mereka tidak dapat mengatakannya Anak darah itu tampak mengawasi Oh Lotoa Katanya kemudian, pengetahuanmu ternyata cukup luas Sehingga kenal juga T.O. Ke Chungeng yang kumiliki ini Siapakah kau tanya Oh Lotoa dengan takut-takut Ha, nyalimu sungguh besar sekali Kata anak darah itu dan tidak menjawab pertanyaan Oh Lotoa Sebaliknya ia lantas berkata pada Hai Tiok Sekarang boleh kau rangkul aku dengan tangan kiri Tangan kanan pegang pinggang belakang Oh Lotoa Kerahkan paheng cinggi yang telah kau paham ii itu Dan loncat ke atas bohon Lari ke atas puncak sana Hari ini kita dapat mencapai 500 kali lebih tinggi lagi Mungkin Xiao Cheng tidak mempunyai tenaga sekuat itu Ujar Hai Tiok Tapi ia pun menuruti apa yang dikatakan anak darah itu dan merangkulnya Sedang tangan kanan lantas mencengkeram pinggang belakang Oh Lotoa Terasa agak berat dan sukar meloncat ke atas pohon Lekas mengerahkan tenaga dalam bentak si anak darah Ya, ya Dalam bingungnya aku menjadi lupa Sahut Hi Tiok dengan tertawa Dan segera ia kerahkan hawa murni di dalam tubuh Aneh juga, seketika badan Oh Lotoa yang besar itu menjadi ringan seperti kapas Apalagi badan si anak darah yang kecil itu Boleh dikata tidak tersisa apa-apa Dan sekali loncat titik segera Hai Tiok mencapai pucu pohon Menyusul ia lantas melayang ke depan Menurut ajaran si anak darah Ternyata jalannya dari atas satu pohon ke pohon yang lain Sama saja seperti dia jalan di tanah datar saja Sedikit pun tidak suka Suatu kali ia melangkah terlalu cepat sehingga melampaui ranting pohon yang harus dihinggapinya itu Maka ia kejeblos ke bawah Keruan ia kaget Untung pegangannya atas si anak darah dan Oh Lotoa tidak sampai terlepas Lekas-lekas ia kerahkan tenaga dan meloncat lagi ke atas Ia khawatir didamperat si anak darah Maka tanpa berkata ia Terus lari terlebih cepat ke atas puncak gunung sana Lama-kelamaan Kero melayangnya itu menjadi biasa dan lancar Maka larinya semakin kencang sehingga sama sekali lita dirasakan bahwa saat itu dia sedang mendaki puncak Gunung, sebaliknya tiada ubah seperti orang sedang turun ke bawah gunung Kamu baru saja belajar Pak Beng Cinggi Tidak boleh digunakan dengan terlalu berat Jika mau selamat Hendaknya berhenti saja Kata si anak darah Hai Tiok mengiakan Dan sesudah melayang lagi beberapa meter jauhnya Lalu ia lepas gas dan melompat turun ke bawah Beban muatannya juga diturunkan Sungguh kejut dan kagumoh Lotoa tak terhingga Katanya kepada anak darah itu Pak, Pak Beng Cinggi ini baru kau wajarkan padanya hari ini dan ternyata Sudah begini hebat Ilmu sakti orang Leng Ciu Kiong sungguh sukar untuk dijajaki Anak darah itu tak guberis padanya Ia mendekati sebatang pohon Dilihatnya di sekeliling situ hutan sangat lebat Maka katanya dengan tertawa dingin Hektometer Dalam tiga hari Rasanya kawanan kerocok kalian itu belum tentu mampu mencari kesini Kami sudah kalah habis-habisan Sedang hosyo cilik ini memiliki tenaga sakti Pak Beng Cinggi pula Andaikan para kawan dapat menemukan jejakmu juga tak mampu melawan Kata Oh Lotoa dengan putus asa Si anak darah tertawa dingin saja dan tidak berkata pula Ia pejamkan matu dan bersandar di batang pohon untuk tidur Sesudah berlari-lari perut Hektiok menjadi semakin lapar Ia pandang si anak darah Lalu memandang Oh Lotoa pula Katanya kemudian Aku hendak pergi mencari makanan Tapi kamu berhati jahat Mungkin akan membuat celaka kawan cilik ini Lebih baik ku bawa serta dirimu saja Lalu ia cengkeram lagi punggung Oh Lotoa dan hendak dibawa pergi Tiba-tiba si anak darah membuka matu dan berkata Guglok, aku sudah mengajarkan Kher Tiamhyat padamu Sekarang dia sudah tak bisa berkutik dan kamu masih tak dapat menutupnya dengan tepat Justru khawatir tutupanku salah dan dia masih dapat bergerak Kata Hektiok Aku sudah pegang dia punya Sing Si Hu Masakah dia berani sembarangan bergerak kata si anak darah Mendengar istilah Sing Si Hu itu Seketika Oh Lotoa berteriak kaget Hah, kau, kau Tadi kau makan berapa biji obat ku tanya si anak darah Dua biji, sahut Oh Loto Hektometer, khasiat kiu coan hem coawan Keluaran lengcu kiong sangat ces peleng Masakah sekali pakai perlu dua biji ujar si anak darah Lagi pula binatang yang lebih rendah daripada babi dan anjing Seperti dirimu masakah ada harganya untuk makan dua biji Dua biji pil mujarabku Seketika Jidatoh Lotoa keluar butir keringat sebesar kedelai Tanyanya Dang Au suara gemetar Jadi yang satu biji itu adalah Adalah Coba periksa kau punya Tiantihiat potong si anak darah Dengan gemetaroid Lotoa coba membuka baju Benar juga ia lihat Tiantihiat di tepi kelek kirinya Terdapat satu titik merah seperti andeng-andeng Seketika ia berteriak kaget dan hampir-hampir jatuh keleng Serunya, sebenarnya engkau ini, ini siapa? Da titik dari mana kau tahu letak tempat sing si huku? Jadi aku telah minum Tuan Kin Huku Tuan anak darah itu tersenyum Sahutnya, aku masih memerlukan tenagamu Tidak nanti aku cabut nyawamu Maka tidak perlu takut Namun kedua metoh Lotoa tampak melotot lebar-lebar Betapa rasa takutnya sungguh sukar dilukiskan Sudah beberapa kali Hai Tioh mi lihat wajah Lotoa yang ketakutan Tapi sekali ini tampak luar biasa Maka ia coba tanya Tuan Kin Huku Tuan, pil peluluh tulang dan pemutus otot Itu barang apa-apaan? Apakah racun buka Oh Lotoa tampak berkerut-kerut Dan untuk sekian lamanya tidak dapat buka suara Sekonyong-konyongnya tuding Hai Tioh dan mendamrat Kamu padri bangsat, hwesyo keparat, keledai gundul sualan Kakek moyangmu 18 keturunan tentu haram jadah semua Kelak kamu pasti akan putus anak putus cucu Kalau punya putera tentu juga cacat Kalau punya puteri tentu tidak laku kawin Begitulah makin memaki makin aneh-aneh Sungguh murkannya tidak alang kepalang Lama sekali ia mengutuk Hi Tioh habis-habisan Sampai akhirnya mungkin ia letih sendiri Lalu berhenti Hai Tioh hanya menghela nafas belaka Sahutnya, aku adalah hwesyo Dengan sendirinya tidak kawin Kalau tak kawin sudah tentu takkan punya anak dan cucu Huh, kamu bangsat gundul ini Apa mengira akan putus turunan dengan aman? Tidak, aku justru doakan Kamu akan kawin dan kelak melahirkan 20 putera dan 30 putri Semuanya makan Tioan Kinho Kutuan Semuanya akan merintih-rintih di hadapanmu Mati tidak dan hidup tidak Akhirnya kau sendiri juga telan Tioan Kinho Kutuan Dan rasakan siksaan obat itu Hah, apakah itu sedemikian kejinya seru Hai Tioh kaget Keparat, kelakka sendiri tentu akan tersiksa Ototmu akan putus semua Dan mulutmu tak bisa terbuka Nidahmu akan kaku Lalu, lalu Demikian Oh Lotoa mengutuk terus Ia sendiri pun mengkirik bila teringat betapa sengsaranya akan tersiksa Bila obat itu sudah mulai bekerja Terbayang akan kemungkinan-kemungkinan itu sungguh Ia ingin sekarang juga membunuh diri saja Maka terdengar si anak darah berkata dengan tersenyum Asal kau turut segala perintahku Tentu aku takkan mengerahkan daya kerja obat itu Kenapa kamu mesti takut? Hwasyo cilik Boleh kau tutup dia agar dia tak bisa berkutik Jangan-jangan nanti dia menjadi gila dan benturkan kepalanya pada batang pohon Hai Tioh mengiakan dan mendekati Oh Lotoa Ia raba betul tempat isik hiat Lalu menutupnya Kontan Oh Lotoa roboh dan pingsan Kiranya saat itu Hai Tioh sudah berhasil meyakinkan Pak Beng Cinggi yang sakti Sebenarnya tidak peduli dia tutup bagian manapun sudah cukup membuat lawan terluka parah Tapi demi nampak Oh Lotoa semaput Hai Tioh menjadi keburakan malah Cepat tiap pijat-pijat gitok Oh Lotoa dan urut dadanya Sampai sekian lama barulah Oh Lotoa siuman kembali Namun keadaannya sudah sangat lemah Hanya bisa bernafas saja dan tak mampu memaki lagi Melihat Oh Lotoa sudah siuman barulah Hitiok pergi mencari makanan Meski di hutan situ banyak hewan sebangsa ayam alas, kelinci, menjangan dan kambing liar Tapi biarpun mati kelaparan juga Hai Tioh tidak mau membunuh Makhluk berjuwa Ia mencari sampai lama dan tidak mendapatkan sesuatu tertumbuhan yang bisa dimakan Terpaksa ia lompat ke atas pohon siang untuk memetik biji cemara Ia kupas kulitnya dan makan isinya sekadar tangsal perut Biji cemara itu agak gurih dan enak Cuma bijinya terlalu kecil Sekaligus makan beratus-ratus biji juga belum terasa Kenyang Namun begitu Hai Tioh juga tidak rakus Setelah isi perut sekadarnya Lalu ia kumpulkan isi biji cemara itu sehingga penuh dua saku Ia bawa kembali untuk makanan si anak darah dan Oh Lotoa Sudah tentu si anak darah marah-marah karena makanan yang tidak digemari itu Katanya Sudahlah Lekas kau buka hiatu Oh Lotoa Biar dia yang mencarikan makanan bagiku Lalu ia pun mengajarkan caranya membuka hiatu yang tertutup tadi Ya Oh Lotoa tentu juga sudah kelaparan Ujar Hai Tioh Lalu ia buka hiatu dan meraup segenggam biji cemara untuk Oh Lotoa Katanya Oh Sian Sing Makanlah kacang ini sedikit Dengan gemas Oh Lotoa melotot sekali pada Hai Tioh Lalu ia comot biji cemara itu dan dimakan Setiap jejalkan satu biji cemara ke mulut Segera ia memaki satu kali Hwasyo Jahanam Setelah makan lagi satu biji Ia maki pula Kepala gundul keparat namun He Tioh juga tidak marah Ia maklum orang mencaci maki padanya adalah karena dia telah melukainya Sehabis makan, lekas tidur, dilarang bersuara lagi Kata si anak darah On Lotoa tidak berani membantah dan cepat mengiakan Dengan cepat ia makan biji cemara itu Lalu rebah dan tidur Hai Tioh sendiri juga sangat letih Ia duduk bersilah di sebelah si anak darah Tidak lama kemudian ia pun terpulas Esok paginya cuaca ternyata mendung Awan hitam penuh menutupi puncak gunung dan tampaknya akan hujan Oh Lotoa, kata si anak darah Lekas pergi menangkap seekor menjangan atau kambing Sebelum lohor kamu harus kembali Oh Lotoa mengiakan dan berbangkit dengan sempoyongan Ia jemput sebatang ranting kayu untuk dipakai sebagai tongkat Lalu melangkah pergi dengan berincang incut Mestinya He Tioh merasa kasihan dan ingin memayangnya sebentar Tapi demi ingat Oh Lotoa hendak pergi berburu dan membunuh Segera Hai Tioh berdoa lagi Lalu katanya Wahai, menjangan, ayam alas, kelinci dan sekalian makhluk alam hendaklah menjauh dan jangan sampai kena ditangkap Oh Lotoa Si anak darah hanya mendengus saja melihat kelakuan Hitioh yang ketolol-tololan itu Siapa duga, biarpun dalam keadaan terluka Entah dengan kera bagaimana Akhirnya Oh Lotoa dapat kembali sebelum lohor dengan hasil buruannya sokok anak menjangan Melihat bakal korban itu Kembali Hai Tioh berdoa berlang-lang Menjangan kecil itu tampaknya belum ada setahun umurnya dan masih bersuara mengembik mencari induknya Lalu Oh Lotoa berkata Hwasio cilik, lekas menyalakan api Sebentar kita dapat makan daging panggang menjangan Ampun, dosa, dosa Sio Cheng sekali-kali takkan membantu perbuatanmu yang jahat ini Kata He Tioh Namun Oh Lotoa tak peduli lagi Segera ia mencabut belatinya terus hendak menyebelih menjangan itu Nanti dulu, tiba-tiba si anak darah mencegahnya Oh Lotoa menurut saja dan menarik kembali belatinya Hai Tioh menjadi girang, serunya, ya, betul Nona cilik memang welas asih, kelak pasti akan mendapat ganjaran yang baik Namun si anak darah hanya tertawa dingin saja dan tidak guberis padanya Dalam pada itu bayangan orang semakin mengkeret, hari tetap mendung sehingga bayangan hampir tak kelihatan Akhirnya si anak darah berkata sudah waktu lohor sekarang Segera ia angkat menjangan kecil itu dari pegangan Oh Lotoa Sesudah pentang kepala menjangan itu, lalu tenggorokan binatang itu digigitnya Saking kesakitan menjangan itu merontah-rontah sambil bersuara keras Namun gigitan anak darah itu sangat kencang Mulutnya mengeluarkan suara krok-krok Darah menjangan tiada hentinya disedot Keruan Oh Lotoa terperanjat, teriaknya Hei, hei, kau, kau terlalu kejam ini Namun anak darah itu tetap tidak peduli dan misih terus sedot darah sekuatnya Rontahan menjangan itu makin lama makin kendur Akhirnya berkdojokan beberapa kali dan tak bergerak lagi Sudah mati Sesudah kenyang minum darah menjangan Hal ini kentara dari perutnya yang agak gembung Lalu anak darah itu melemparkan bangkai menjangan dan duduk bersilah lagi untuk melatih Tok Chun Kang dengan mengembuskan hawa putih dari hidungnya Pada saat itulah sinar kilat tampak berkelebat dan guntur Berbunyi menyusul air hujan mulai mencurah dengan berasnya Tapi anak darah itu tetap berlatih tanpa bergerak Kabut putih semakin tebal membungkus kepalanya Sedikit pun tidak terganggu oleh air hujan Hei, teok, dan Oh Lotoa berteduh di bawah pohon besar itu Selang agak lama barulah tampak anak darah itu selesai Berlatih dan berbangkit Sudah tentu pakaian anak darah itu basah kuyuk Katanya, sesudah hujan berhenti Boleh daging menjangan itu dipanggang Esok paginya kembali Oh Lotoa berburu dan mendapat seekor kambing Caranya tetap sama Sehabis darah disedot anak darah itu dan selesai berlatih ilmu Lalu makan daging kambing panggang alias sate kambing Sudah tentu hai teok merasa muak Katanya, nona cilik Sekarang Oh Lotoa telah tunduk kepada segala perintahmu Dan dapat melayanimu dengan baik tanpa berani membangkang Maka biarlah Xiao Cheng mohon diri sekarang juga Tidak, aku melarangmu pergi Kata anak darah itu Xiao Cheng harus cepat pulang ke Xiao Lim Si Untuk melaporkan hasil tugasku Maka tidak dapat tertahan lebih lama lagi di es ini Ujar Hei, teok Jadi kamu tidak mau menurut kata-kataku Dan mau tinggal pergi begini saja Si anak darah menegas Tapi nona jangan khawatir Ujar Hei, teok Aku sudah mendapat akal Jubahku akan kuisi dengan rumput dan dedaunan Sehingga berwujud sebuah karung Lalu aku pura-pura membawamu lari Dan sengaja diperlihatkan kepada orang di bawah gunung itu Dengan demikian mereka pasti akan mengejarku Karena mengira dirimu berada di dalam karung yang kugendong Sesudah Xiao Cheng memancing kawanan pengejar itu sampai jauh Lalu engkau dan Oho Toa dapat turun gunung dengan aman dan pulang ke Biao-Biao Hong kalian Akalmu ini boleh juga Tapi aku tidak mau lari seru si anak darah Jika tak mau, ya, boleh juga kah sembunyi saja di sini Kata Hei Teok di tengah hutan lebat penuh salju ini tentu Mereka pun sukar menemukanmu Sesudah delapan atau sepuluh hari Tanpa alangan kau pun dapat pergi dengan bebas Jika lewat delapan atau sepuluh hari lagi Aku pun akan pulih kepada kekuatanku antara usia delapan belas atau sembilan belas tahun Tak kala itu akulah yang tak mau memberi ampun kepada mereka Kata si anak darah Ha, apa katamu Hei Teok menegas dengan heran Coba periksa yang betul Apakah wajahku tiada sesuatu perbedaan dibanding Tiga hari yang lampau Kata anak darah itu waktu Hei Teok mengamat-amati Ia lihat romen anak darah itu seperti tambah tua beberapa tahun Sekarang mirip dengan anak perempuan umur belasan dan tidak lagi delapan atau sembilan tahun Maka katanya dengan setengah bergurau Ya engkau seperti Seperti sudah lebih tua beberapa tahun selama tiga hari ini Cuma, cuma badanmu tidak bertambah besar Anak darah itu tampak sangat girang Sahutnya, he he Boleh juga pandanganmu sehingga dapat melihat aku sudah tambah tua beberapa tahun Dasar Hosyo Tolol Perawakan Tian San Tong Lo sudah tentu mirip anak perempuan kecil Selamanya tak bisa tumbuh lebih besar lagi Hah, Tian San Tong Lo Engkau, Tian San Tong Lo teriak Hei Teok dan Ohlo Toa berbareng saking terperanjat Memangnya kalian sangka aku siapa jengek anak darah itu dengan gusar Nenekmu selamanya berbadan anak kecil Masakah kalian sudah buta semua sehingga tidak tahu dengan metel Terbelalak Ohlo Toa mengawasi si anak darah alias Tian San Tong Lo Mulut komat kamit seperti ingin omong apa-apa Tapi sukar diluapkan Selang agak lama Mendadak ia berlutut dan berkata dengan keruguk-guguk Oh, seharusnya aku sudah tahu sejak mula Aku, aku benar-benar orang paling goblok di dunia ini Sebaliknya aku sangka engkau adalah seorang dayang cilik yang tiada artinya di Leng Ciu Hong Siapa tahu, siapa tahu engkau Engkau adalah Tian San Tong Lo sendiri dan tadinya kau sangka aku ini Siapa tanya nenek berbadan kerdil itu kepada Hei Teok Sahut Hei Teok dengan tenang dan sewajarnya Aku sangka dirimu adalah Anak darah yang kesurupan setan tua Ngaco belau semprot Tian San Tong Lo Apa-apaan setan tua yang selurup di badan anak perempuan segala habis Bangun tubuhmu sama dengan anak kecil Tapi pikiranmu dan suaramu serupa nenek-nenek Jompo Kau sendiri mengaku sebagai nenek pula Jika bukan arwah halus wanita tua yang selurup di badan anak kecil Masakah bisa terjadi begitu Tian San Tong Lo terkekeh geli katanya Dasar Hwasyo Cilik Tolol Lalu ia berpaling kepada Ohlo Toa dan berkata Ketika aku ditawan olehmu Selama itu kamu tidak membinasakan aku Sekarang kamu tentu menyesal bukan benar Mendadak Ohlo Toa berbangkit Pernah tiga kali aku berkunjung ke Biao-Biao Hang dan mendengar suaramu Cuma kedua mataku ditutup sehingga tidak tahumu kamu Sungguh aku Ohlo Toa memang goblok sehingga menganggap dirimu sebagai Sebagai anak bisu Bukan cuma kamu saja Tapi di antara ke-36 Tong Chu dan ke-72 Tocu juga banyak yang pernah mendengar suaraku Kata Tong Lo Dan kalau nenekmu tidak berlagak bisu Bukankah rahasiaku akan konangan dan berbahaya? Berulang Ohlo Toa menghela nafas gegetun katanya Konon Tian San Tong Lo memiliki ilmu sakti Membunuh orang tidak pernah dua kali serangan Tapi mengapa dapat ku lawan dengan sangat mudah Tanpa melawan sedikit pun Tian San Tong Lo terbahak-bahak Katanya, aku pernah meiatakan terima kasih atas pertoleganmu Dan disitulah letak persoalannya Hari itu kebetulan aku akan kedalangan seorang musuh tangguh Sedangkan kesehatanku terganggu dan sukar melawannya Kebetulan kamu menculik aku sehingga nenek terhindar dari bencana Bukankah aku harus berterima kasih padamu sampai disini Mendagak sorot matanya berubah bengis dan sambungnya pula Tapi sesudah kamu tawan diriku Kamu tuduh aku bisu pula dan menyiksa aku dengan macam-macam ania ya keji Desamu sungguh keliwat takaran Kalau tidak sebenarnya aku dapat mengampuni jiwamu Cepat Oh Lotoa menjurah Katanya, Lolo, kata peribahasa Yang tidak tahu tak dapat disalahkan Jika waktu itu Oh Lotoa mengetahui engkau adalah Tian San Tong Lo Yang sangat ku hormati dan ku takuti Biarpun nyaliku sebesar gunung juga tidak berani main gila padamu Hektometer, takut sih memang Tapi belum tentu kamu menghormati diriku Jengek Tong Lo Kamu telah kumpulkan 36 tongcu dan 72 tocu untuk mengadakan komplotan hianat padaku Nah, bagaimana kamu akan bicara keringat Oh Lotoa mengucur sebagai hujan Dan tiada hentinya menjurah sehingga batok kepalanya membentur batu Akhirnya sampai keluar darah Diam-diam Hai Tiok membatin Kiranya Nona Cilik adalah Tian San Tong Lo Tong Lo, Tong Lo Tadinya kusangka dia si Tong Siapa tahu Tong artinya anak Jadi Teong Lo benar-benar artinya nenek berwujud bocah dan tidak beraihi nenek si Tong Ilmu silatnya terang luar biasa dan banyak tipu akalnya Pula, setiap orang sangat takut padanja Sebaliknya selama beberapa hari ini aku telah bantu dia Dalam hati diam-diam tentu dia mencertawakan aku tidak tahu diri Ai, Hai Tiok, Wahai Hai Tiok engkau benar-benar seorang huasyotololaliatoh Lotoa masih terus menjurah, segera ia tinggal pergi tanpa pamit Hendak ke? Mana kau? Berhenti Bentar Tong Lo mendadak Hai Tiok membalik tubuh dan memberi hormat Katanya, selama tiga hari ini Hai Tiok telah berbuat macam-macam kebodohan Sekarang aku hendak mohon diri saja kebodohan apa tanya Tong Lo Habis ilmu silat Li Si Chu sendiri sangat sakti dan mengguncangkan dunia Tapi Hai Tiok sendiri buta dan tidak kenal dirimu Sebaliknya berani menolongmu segala Kalau Li Si Chu tidak mengolok-olok saja aku sudah merasa berterima kasih Aku sendiri makin pikir semakin malu Maka lebih baik mohon diri saja Demikian, sahut Hai Tiok Nenek bocah itu mendekati Hai Tiok Katanya kepada Oh Lotoa Aku ingin bicara dengan Hoshio Cilik Lekas menyingkir yang jauh Berulang Oh Lotoa mengiakan dan cepat berbangkit serta menyingkir ke sana Sio Hwesio, Padre kecil Selama tiga hari ini kamu benar-benar telah menyelamatkan jiwaku Dan bukan berbuat kebodohan Kata Tong Lo kepada Hai Tiok Selama hidup Tian San Tong Lo tidak pernah menguapkan terima kasih kepada orang Tapi kau telah menolong jiwaku Kelak Nenek pasti akan membalas kebaikanmu ini Ah, kepandaianmu maha tinggi Masakah perli pertolonganku? Terang engkau hanya berolok-olok saja Ujar Hai Tiok Tong Lo menjadi kurang senang Katanya, jika aku bilang kamu telah menolong jiwaku Maka hal itu memang benar telah terjadi Selama hidupku tidak suka bila ada orang berani membantahku Iwe Kang yang Nenek yakinkan ini memang betul Bernama Tian Xiang Tehi Wingo Tok Sin Kang Ilmu ini maha sakti Tapi ada suatu ciri kelemahannya Yaitu setiap 30 tahun tentu dari tua akan kembali muda Dari tua kembali muda Hai Tiok Nenegas dengan terheran-heran Wah, jika begitu, bukankah sangat baik? Siapa di dunia ini yang tidak ingin? Kembali muda Ai, kamu hwasyo cilik ini sangat jujur Kamu telah menolong jiwaku pula Maka tiada alangannya ku ceritakan padamu Kalat Tong Lo dengan menghela nafas Sejak berusia 5 tahun aku sudah berlatih ilmu sakti itu Ketika berumur 36 tahun aku telah dari tua kembali muda Satu kali dan tempo yang kukorbankan adalah 30 hari Ketika berumur 66 tahun kembali muda lagi Dan makan waktu 60 hari Dan tahun ini aku berumur 96 tahun dan kembali muda lagi Maka aku harus korbankan tempo 90 hari Untuk memulihkan tenaga sakti Haa Sekarang engkau Engkau berumur 96 tahun Hitio menegas dengan matlah Terbelalak sebesar gundu Aku adalah suci gurumu, Bu Gaicu Jika Bu Gaicu tidak mampus Maka tahun ini dia sudah berumur 93 tahun Aku lebih tua 3 tahun dari dia Bukankah umurku 96 tahun Sekarang matuh haa Terbelalak lebih lebar lagi Sungguh susah untuk dipercaya bahwa Tian Santong Lo itu sudah berumur 96 tahun Jika dilihat dari perawakan dan wajahnya Maka nenek itu berkata pula Ilmu Tok Chun Kang ini adalah semacam iwakang yang sangat aneh dan sakti Cuma sayang aku terlalu cepat melatihnya Baru berumur 5 tahun aku sudah mulai berlatih dan 3 tahun kemudian daya sakti Ilmu ini pun tampak jelas Yaitu aku selalu awet muda dan tidak bisa tua lagi Badanku juga tidak dapat tumbuh pula dan selamanya berwujud Seperti anak perempuan berumur 8 atau 9 tahun Oh kiranya begitu Kata He Tio Sekarang ia percaya penuh bahwa anak darah itu benar-benar adalah Tian Santong Lo Kemudian ia, tanya pula, dan ada apa lagi ketika engkau kembali muda pula pada tahun ini pada saat mulai kembali muda Seluruh tenaga sakti akan punah, tutur Tong Lo Dan untuk seterusnya setiap aku berlatih satu hari, tenagaku lantas pulih seperti waktu berumur 5 tahun satu hari lagi Tenagaku pulih seperti waktu berumur 6 tahun dan hari ketiga pulih seperti umur 7 tahun Jadi latihan setiap hari sama dengan satu tahun Cuma untuk berlatih diperlukan minum darah segar pada waktu lohor tiap hari Waktu aku diculik Oh Lotua Tadkala itu aku baru berlatih sampai hari keempat, maka dengan mudah dapat diculik olehnya Maklum waktu itu tenagaku baru pulih seperti ketika berumur 8 tahun, dengan sendirinya tidak dapat melawan Terpaksa aku pura-pura bisu dan berlagak gagu serta dimasukkan karung oleh Oh Lotua Dan dibawa lari sejak itu aku tidak dapat minum darah segar dan tetap berkekuatan seperti anak berumur 8 tahun saja Dari tua kembali muda adalah seperti ular yang mengelung sungi, setiap kali ganti kulit baru menjadi tambah tua 1 tahun Tapi kalau ditangkap pada waktu ganti kulit, maka celakalah Bila dalam 2-3 hari lagi aku tidak dapat minum darah segar sehingga tidak bisa berlatih Jika hawamu mi dalam tubuhku mi ledak, maka jiwaku pasti akan mi layang Sebab itulah ku bilang kamu sudah menolong jiwaku, hal ini sedikit pun tidak salah Jika begitu, sekarang engkau baru pulih seperti anak berumur belasan tahun Untuk bisa pulih sampai usia 96 tahun bukankah masih perlu waktu lebih dan 80 hari Dan itu berarti akan minta korban jiwa menjangan atau kelinci sebanyak berpuluh ekor Tian santong lo tersenyum, sahutnya, ha, hwesio cilik sekarang rupanya sudah tambah pintar Cuma saja dalam waktu 80-an hari ini tenagaku masih belum dapat pulih dengan sekaligus Kalau menghadapi kaum kerocos sebangsa Ohlotoa, Putpengtojin dan lain-lain masih gampang dibereskan Tapi bila musihku yang utama mendapat tahu jejakku dan memburu kemari Maka susahlah bagi nenek untuk melawannya Untuk itu diperlukan perlindunganmu, tapi kepandaianku terlalu rendah Dalam pandangan Ciam Pua boleh dikata tiada nilainya, sahut he, tiok Jika Ciam Pua sendiri tidak sanggup melawan musuh itu, apalagi diriku yang tak becus Maka menurut pendapatku akan lebih baik bila Ciam Pua menghindar saja sejauh mungkin Nanti sesudah tahun 1980-an hari lagi Kalau tenaga sakti Ciam Pua sudah pulih kembali tentu tidak perlu takut lagi kepada musuh manapun Meski kepandaianku rendah Tapi tenaga murni himpunan Bu Gecu selama 70 tahun sudah dicurahkan seluruhnya ke dalam tubuhmu Asal kau paham kera mengarahkannya, tentu masih cukup untuk menandingi setadarnya terhadap musuh utamaku itu Kata Tong Tanda Seruwo Baik, begini saja, marilah kita mengadakan barter aku nanti mengajarkan ilmu silat sakti padamu Kemudian kau gunakan ilmu silat ajaranku itu untuk melindungiku menghadapi musuh Ini namanya saling menguntungkan Dasar Tehian Santong lo sudah biasa main perintah, setiap kata-katanya tidak pernah dibantah oleh siapapun juga Maka tanpa menunggu jawaban Hai Tiok segera ia melanjutkan lagi Sebenarnya kau pun tidak terlalu bodoh Kamu mirip anak Kaum hartawan, ya, boleh dikatakan putra kaum miliarder Kamu mendapat warisan yang berlimpah-limpah, jadi tidak perlu mengumpulkan kekayaan lagi Tapi sebaliknya kamu tidak dapat menggunakan uang Maka boleh belajar kera berfoya-foya menghamburkan uang Maka asal kamu melatih selama sebulan saja tentu akan kelihatan hasilnya Dua bulan kemudian kamu sudah cukup kuat untuk setadar menandingi musuhku itu Nah, ingat dengan baik, langkah pertama adalah Jangan, Tiao Pu berlanghai Tiok menggoyang tangannya Siao Cheng adalah murid Siao Lim Pai Biarpun kepandayan Tiam Pu mahasakti Tapi Siao Cheng sekali-kali tidak boleh mempelajarinya Maaf, hendaknya jangan marah Maaf Tian Santong lo menjadi gusar Semprotnya, kepandayanmu dari Siao Lim Pai itu sudah dipunahkan habis oleh Bu Gai Chu Mengapa kamu masih mengaku sebagai murid Siao Lim Pai segala ya Apa boleh buat, terpaksa Siao Cheng akan pulang ke Siao Lim Si Dan mulai belajar lagi dari semula, kata He Tiok Tong lo tambah marah, jadi kamu anggap golongan kami adalah oarm jahat Dan kamu tidak sudi belajar ilmu kami Bukan begitu maksudku, sahut He Tiok Orang beragama harus welas asih dan mengutamakan menolong sesamanya Tentang ilmu silat kalau bisa melatihnya hingga tinggi memang baik juga Tapi kalau tidak mahir juga tidak menjadi soal Melatih He Tiok bicara dengan penuh hikmat seperti Padri Saleh Diam-diam Tong lo merasa dongkol Ia pikir Padri Cilik ini sangat kepala batu Kalau dipaksa tentu akan gagal Tiba-tiba ia mendapat akal, segera ia berseru, Oh Lotoa, lekas pergi menangkap dua ekor menjangan dan segera disembelih Waktu itu Oh Lotoa lelah menyingkir agak jauh, karena tenaga Tian Santong lo masih lemah, maka suaranya tak didengar Oh Lotoa Sesudah diulangi menggembur dua-tiga kali, akhirnya baru terdengar Oh Lotoa mengiakan Hi, kenapa engkau hendak menyebelih menjangan lagi seru He Tiok kaget Hari ini bukankah engkau sudah minum darah segar habis Kamu yang memaksa aku menyebelih Kenapa banyak omong pula sahut Tong lo dengan tertawa He Tiok menjadi heran, katanya Di, bilakah aku memaksamu menyebelih menjangan titik Kamu tidak mau membantu aku melawan musuh Maka akhirnya aku pasti akan diangiaya dan dibunuh musuh Karena itu, coba kalau kamu menjadi aku, apakah kamu tidak merasa masbul? Dan untuk melampiaskan rasa dendamku terpaksa aku ambil korban atas hewan saja Om itu haut Ampun Ampun sahut He Tiok Ciam Pual, kawanan hewan itu sesungguhnya juga sangat kasihan Hendaklah mengampuni jiwa mereka saja He Kto Mekar, sedangkan jiwaku sendiri sebentar lagi juga mungkin akan melayang Lantas siapa yang pernah menaruh belas kasihan pada ku jengek Tian San Tong lo Lalu ia berteriak keras-keras Oh Lotoa Lekas pergi, dua ekor, tidak boleh kurang dan dari jauh terdengar Oh Lotoa mengiakan He Tiok menjadi bingung dan tak berdaya Jika ia tinggal segi begitu saja, maka entah berapa banyak kambing dan menjangan tak berdosa yang akan dibunuh Tian San Tong lo Sebaliknya kalau suruh dia tinggal terus di situ untuk belajar ilmu esilatnya Tau Lug lo He Tiok merasa endang juga Kalau Oh Lotoa menangkap menjangan rupanya sangat pintar, sebab tidak terlalu lama ia sudah kembali dengan menyeret dua ekor menjangan hidup Ia tahu Tian San Tong lo perlu darah yang segar, maka ia tidak lantas menyembelihnya Darah segar yang kuperlukan hari ini sudah cukup, boleh kau potong menjangan itu dan buang saja ke selokan sana, kata Tong lo dengan tak acuh Oh Lotoa mengiakan, sekali belatihnya bekerja kuik, kontan seekor menjangan dijagalnya Ketika ia hendak potong lagi menjangan yang lain, tiba-tiba He Tiok berteriak Nanti dulu, berhenti jika kamu menurut kepada perintahku, maka boleh kuampuni jiwa menjangan ini, kata Tong lo Tapi kalau kamu tetap mau tinggal pergi, maka setiap hari tentu akanku sebelih 10 ekor menjangan, dan 20 ekor ayam alas, 30 ekor kambing Banyak sedikit korban nanti bergantung kepada keputusanmu ini Dau Luseng Buddha telah mengorbankan diri sendiri bagi sesamanya Beliau bilang kalau aku sendiri tidak masuk neraka Siapa yang mau masuk neraka dan sekarang nenek cuma minta kamu tinggal di S ini buat beberapa hari lagi dan tidak menyuruhmu masuk neraka Namun kamu tetap tidak mau dan tega membiarkan jiwa kawanan hewan menjadi korban Apakah caramu ini ada setitik rasa sebagai murid Buddha He Tiok sampai berkeringat dingin mendengar kotbah itu Cepat sahutnya, kritik Ciam Pua memang benar Baiklah, harap lepaskan menjangan itu dan aku pasti akan menurut kepada peminataanmu Tong lo sangat girang, segera ia berkata kepada Oh Lotoa Nah, lekas lepaskan menjangan hidup itu Lalu kau sendiri lekas menyingkir yang jauh Sesudah Oh Lotoa menyingkir agak jauh lalu Tian San Tong lo mengajarkan istilah-istilah dan rahasia-rahasia ilmu Kher bersemadi dan mengerahkan hawa murni dalam tubuh Tian San Te Ong Lo adalah saudara seperguruan dengan Bu Gai Chu Dangan sendirinya ilmu silat yang diajarkan itu sangat gampang diterima oleh He Tiok yang telah mempunyai dasar iwekang yang sama Sedikit latihan saja kemajuannya sudah maju dengan pesat Besoknya ketika Tian San Tu Ik Lo mengisap darah menjangan lagi untuk melatih Tok Chun Kang Yang sekali ini ia tidak membinasakan korbannya, ia bubui obat pada luka tempat gigitan, lalu binatang itu dilepaskan Katanya kepada Oh Lotoa, karena siau suhu ini tidak suka orang membunuh makhluk berjiwa, maka selanjutnya kau pun tidak boleh makan barang berjiwa, hanya boleh makan biji cemara saja Jika ku tahu kamu makan daging menjangan atau kambing, hektometer, segaraku semelih dirimu untuk mengganti jiwa binatang yang kau bunuh itu Sudah tentu Oh Lotoa tidak berani membantah di mulut ia menyatakan tunduk, tapi dalam hati ia mengumpat He Tiok, sedari kakek moyang ke-16 keturunan sehingga bapak biungnya juga ikut dicaci maki habis-habisan Tapi ia tahu sekarang He Tiok adalah anak Mas Tian Santong Lo, betapapun ia tidak berani sembarangan mengeluarkan kata-kata kotor Keadaan begitu telah berjalan beberapa hari, bukan saja Tian Santong Lo tidak membunuh lagi, bahkan Oh Lotoa juga ikut-ikutan puasa Tentu saja He Tiok sangat senang, pikirnya, orang sudah menepati janji padaku, betapapun aku juga harus berbuat sepenuh tenaga baginya, maka setiap hari ia berlatih dengan lebih giat, sedikit pun tidak berani malas Selama beberapa hari, yang paling aneh adalah perubahan wajah Tian Santong Lo hanya dalam waktu 5-6 hari saja dari wajah anak darah berusia 11 atau 12 tahun sekarang sudah berubah menjadi 17 atau 18 tahun Yang tidak berubah hanya perawakannya, masih tetap pendek dan kecil, kerdil atau mini Hari itu lewat lohor, sesudah Tian Santong Lo habis melatih Tok Jun Kang, lalu katanya kepada He Tiok dan Oh Lotoa, sudah cukup lama kita tinggal di sini Rasanya binatang iblis itu pun akan dapat menyusul tiba, maka Hosyo cilik boleh gendong aku dan lari ke puncak yang lebih tinggi sana Sebelah tanganmu tetap menjangking Oh Lotoa dan melayang di atas pohon agar tidak meninggalkan bekas di tanah salju He Tiok mengiapkan saja, tapi ketika dia hendak angkat Tian Santong Lo ke atas punggungnya, sekonyong-konyong dilihatnya air muka anak darah itu sangat cantik Ia menjadi kaget dan menarik kembali tangannya, katanya dengan suara ragu, Xiao titik Xiao Cheng tidak berani mengganggu, tidak berani mengganggu apa tanya Tong Lo dengan heran Tiam Puah sudah pulih kembali menjadi seorang nona dewasa dan bukan lagi anak darah cilik Maka orang beragama lebih-lebih harus patuh, pada larangan antara kaum pria dan wanita, sahut He Tiok Tiba-tiba Tong Lo mengikik tawa sehingga pipinya bersemu merah dan tambah cantik, katanya Xiao Ho Sio suka ngacobe lo Loro, nenek, adalah nini-nini yang sudah berusia 96 tahun Apa alangannya kamu menggendong aku habis berkata Segera ia hendak menggemblok di atas punggung He Tiok He jangan, jangan cepat He Tiok berseru dan segera lari Dengan menggunakan gintangnya segera Tian San Tiong Lo mengejar dari belakang Saat itu Pak Beng Cindi yang dilatih He Tiok sudah mencapai 3 per 4 masak Sebaliknya Tian San Tiong Lo baru pulih kekuatannya antara umur 18 tahun Melulu gintang saja ia sudah kalah jauh daripada He Tiok Maka hanya sebentar saja ia sudah ketinggalan jauh Xiao Ho Sio, berhenti, berhenti cepat Tong Lo berseru He Tiok menurut, ia berhenti dan berkata Biar ku gandeng tanganmu dan kita melompat bersamaku atas pohon Tong Lo menjadi gusar Katanya, dasar goblok, sedikit pun tidak bisa berpikir Rasanya selama hidupmu pun sukar menguasai ilmu mujizat Pada saat itulah tiba-tiba He Tiok melihat di belakang Tian San Tong Lo ada berkelebatnya bayangan orang Bayangan itu seperti ada dan seperti tidak ada Rupanya orang itu berpakaian putih mulus sehingga susah dibedakan antara tanah salju yang putih dengan bayangan orang itu He Tiok terkejut dan segera memapak maju Mendadak terdengar teriakan Tian San Tong Lo yang terus berlari ke arah He Tiok Tiba-tiba terdengar bayangan orang tadi berkata suci, senang benar engkau tinggal di es ini ternyata suara seorang wanita yang halus merdu Waktu He Tiok melangkah maju dua tiga tindak lagi dan mengawasi, ternyata orang berbaju putih itu berpotongan langsing menggiurkan Terang adalah kaum wanita, tapi mukanya berkerudung kain sutra sehingga tidak kelihatan wajahnya Mendengar wanita itu menyebut Tong Lo sebagai suci, kakak perguruan Maka He Tiok berpendapat dirinya tentu takkan repot-repot lagi mengawal nenek itu karena sekarang Tong Lo sudah kedatangan bala bantuan orang sendiri Tapi ketika ia lirik Tian San Tong Lo, ia lihat air muka nenek itu sangat aneh, tampaknya sangat heran, jari dan gusar, bahkan bersikap setengah mengejek pula Tiba-tiba nenek itu melompat ke samping He Tiok dan berseru lekas gendong aku dan lari ke atas puncak sana Tapi He Tiok masih ragu, katanya, tentang ini, ini agak tidak pantas Tong Lo menjadi gusar, blok, mendadak ia gampar He Tiok sekali sambil berteriak Perempuan Hinajeni itu sudah menyusul kemari dan aku terancam bahaya, apa kamu tidak lihat karena tenaga Tong Lo sekarang sudah pulih sebagian Maka tamparan itu cukup keras, kontan piti He Tiok merah bengkak Suci, terdengar wanita baju putih itu berkata, sampai tua tabiatmu ternyata tetap tidak berubah selalu ingin memaksakan keinginanmu pada orang lain Dan suka memukul dan memaki orang mendengar ucapan wanita berbaju putih itu Seketika timbul rasa suka pada diri He Tiok, pikirnya, jika orang ini betul-betul adalah sesama perguruan dengan Tong Lo dan Bu Gai Chu Maka tabiatnya terang sangat berbeda, lebih halus, lebih sopan dan tahu aturan Dalam pada itu Tong Lo masih terus mendesak He Tiok, lekas gendong aku dan melarikan diri, makin jauh makin Baik, bantuanmu ini tentu takkan ku lupakan dan akanku balas sebaik-baiknya Sebaliknya wanita baju putih itu berdiri di samping dengan tenang-tenang saja, gayanya indah menarik Diam-diam He Tiok merasa nona yang tak dikenal itu benar-benar sangat sopan santun Mengapa Tong Lo menjadi ketakutan dan benci padanya suci? Kita sudah 20 tahun tidak berjumpa, dan baru sekarang kita bertemu kenapa lantes terburu-buru hendak pergi Terdengar wanita baju putih itu berkata Siau Mawai telah menghitung bahwa dalam beberapa hari ini adalah hari bahagiamu karena dari tua telah kembali muda Kabarnya paling akhir ini engkau tidak sedikit mengangkat anak buah yang tak senonoh Siau Mawai khawatir mereka akan berbuat tidak menguntungkan suci Maka sengaja berkunjung ke Biao Biao Hong dengan maksud hendak membantumu untuk melawan serangan dari luar Tapi justru tidak dapat bertemu denganmu Karena He Tiok tetap tidak mau menggendong dia dan lari dalam keadaan tak berdaya Terpaksa Tong Lo menjawab dengan marah-marah He Tiok terima kasih atas maksud baikmu Kamu sengaja datang ke Biao Biao Hong sewaktu kau tahu aku sedang lemah Apa kamu bermaksud membalas dendamu masa dahulu? Hah, mungkin di luar dugaanmu bahwa tanpa sengaja aku telah diculik orang dan dilarikan sehingga kamu Menu beruk tempat kosong Dao sangat kecewa, bukan? Li Jiu Sui, meski hari ini kamu tetap dapat menemukan aku Namun sayang kamu sudah terlambat beberapa hari Sudah tentu aku tetap bukan tandinganmu Tapi tujuanmu hendak mengurus tenaga sakti yang kuhimpun selama hidup ini jelas tidak bisa lagi Ai, mengapa suci berkata demikian sahut wanita baju putih? Sejak Siaomuai berpisah dengan suci, sungguh Siaomuai senantiasa terkenang padamu Seringku ingin berkunjung pada suci Tapi sejak suci pernah salah paham kepada Siaomuai dan setiap bertebu pasti suci mendam peratku Sebab itulah supaya tidak membuat marah suci dan agar tidak dihajar suci Maka selama ini aku tidak berani berkunjung ke Leng Chiu Kiong Jika sekarang suci menganggap Siaomuai mempunyai tujuan jahat Ucapan suci ini sungguh agak berlebih-lebihan Begitulah berulang-ulang wanita baju putih itu menyebut suci dengan penuh hormat dan mesra Sebaliknya watak Tiausan Tonglo dikenal Hai Tiok agak galak Maka ia menduga permusuhan di antara kedua wanita yang baik dan jahat ini pasti Tehian San Teong Lo adalah pihak yang salah Maka terdengar Tonglo menjawab dengan gusar Li Jing Sui, pendek kata, kamu tidak perlu putar lidah lagi Lebih baik lihatlah apa ini dan segera ia jelurkan tangannya dan perlihatkan cincin besi yang dipakainya pada jari kecil tangan kiri itu Wanita baju putih itu tampak tergetar dan berseru Hah, Ciyang Bun Tiat Goan, cincin tanda ketua Kau, kau dapatkan dari mana? Sudah tentu dia yang memberi Sudah tahu kenapa pura-pura tanya sahut Tonglo dengan tertawa dingin Wanita baju putih itu tampak nelengak tapi segera ia berkata Hektomekar, mana bisa dia memberikan padamu Jika bukan mencuri, tentu kau merampas dari dia Dengarkan, Li Jing Sui tiba riba Tian San Tonglo berseru Ciyang Bun Jain dari Xiao Yan Pai memberi perintah supaya kamu lekas berlutut untuk terima perintah Hektomekar, siapakah yang mengangkat kamu sebagai Ciyang Bun Jain sahut wanita baju putih alias Li Jing Sui itu Kutaksir cincin itu besar kemungkinan kau rampas dari dia setelah lebih dulu kau celakai dia Sejak tadi sikap Li Jing Sui tenang-tenang saja tapi demi melihat cincin besi itu Bicaranya mulai asaran dan tidak sabaran lagi Kamu tidak mau tunduk pada perintah Ciyang Bun Jain dan bermaksud memberontak Ya kata Tonglo pula Mendadak sinar putih berkelebat Pada detik lain terdengar suara beluk sekali Beritahu-tahu tubuh Tian Sao Tonglo mencelat pergi dan terbanting sejauh beberapa meter Hi, ada apa teriak Hai Tio kaget Segera dilihatnya di atas tanah salju itu terdapat sejalur garis merah Ternyata jari kecil Tian San Tonglo telah jatuh terputus di atas salju dan cincin besi itu sudah berada di tangan Li Jing Sui Kiranya dengan cepat luar biasa Li Jing Sui telah menabas jari kecil Tian San Tonglo dan merebut cincinnya Lalu menghantamnya pula sehingga mencelat Sedangkan senjata apa yang digunakan untuk menabas jari Karena saking cepatnya sehingga Hai Tio sama sekali tidak melihatnya Maka terdengar Li Jing Sui berkata Suci, sebenarnya kira bagaimana kau celakai dia Hendaknya katakan pada Xiao Moai saja Selamanya Xiao Moai sangat hormat dan cinta padamu Xiao Moai pun takkan membuatmu terlalu susah Setelah memegang cincin besi itu Maka ucapannya mulai berubah lagi menjadi halus dan sopan Karena tidak tega Hai Tio ikut berkata Hi, kalian adalah saudara seperguruan Buat apa salingan iaya sekeji itu? Bu Gai Chulo Sian Sing sekali-kali bukan ditewaskan oleh Tong Lo Orang beragama tidak boleh dusta Aku tidak bohong padamu Numpang tanya siapakah gelaran Tai Su? Dimana Tai Su bersemayam? Kenapa kenal nama Su Hengku? Tanya Li Jiu Sui kepada Hai Tio Xiao Cheng bergelar Hai Tio murid Xiao Lin Xi Tentang Bu Gai Chulo Sian Sing, Ai, urusan ini sangat panjang kalau diceritakan Belum lanjut ucapan Hai Tio, sekonyong-konyong Li Jiu Sui mengeraskan lengan bajunya Dan tiba-tiba Hei Liok merasa kedua dengkulnya kesemutan Seketika jatuh terkulai ke tanah Xiao Suhu adalah padri saleh Xiao Lin Pai Maka aku cuma sekadar menjajal kepandainmu saja Kata Li Jiu Sui dengan tersenyum Hah, meski nama Xiao Lin Pai sangat gemilang di dunia Kangou Ternyata anak muridnya juga cuma begini saja Samar-samar Hai Tio dapat melihat wajah dibalik kerudung kain sutra tipis itu agaknya sangat cantik Usianya kurang lebih tahun 1940-an tahun Tapi pada muka yang molek itu seperti ada beberapa jalur bekas darah atau bekas luka Karena tidak jelas kelihatan sehingga membuat orang yang memandangnya merasa seram Lalu Hai Tio menjawabnya Aku adalah Ho Siok paling tidak becus dari Xiao Lin Xi Harap Chiampo jangan pandang seorang tak becus seperti aku ini Untuk menilai seluruh orang Xiao Lin Piu Namun Li Jiu Sui tidak guberis padanya Perlahan ia mendekati Tian San Tong Lo Katanya, Suci, selama ini sungguh Xiao Muai sangat menerindakan dirimu Syukur Tian Maha Adil dan akhirnya Xiao Muai dapat bertemu lagi denganmu Suci, berbagai kebaikan yang kau berikan padaku pada masa dahulu itu Siang dan malam selalu kuingat dengan baik Sampai di sini sekonyong-konyong sinar putih berkelebat pula terdengar Tian San Tong Lo menjerit ngeri Di atas tanah salju yang putih bersih itu seketika berlumuran darah segar Kaki kiri Te Ong Lo ternyata sudah berpisah dengan tubuhnya Kejut Hai Te Ong sungguh bukan buatan Dengan gusar ia membentak Sesama saudara seperguruan Kenapa kamu sedemikian kejamnya? Kau, kau, sungguh lebih buas daripada binatang pelahan Li Jiu Sui Menoleh ke arah Hai Te Ong dan menyingkap kain sutra yang menutup mukanya itu Sehingga kelihatan raut mukanya yang bundar telur dan putih bersih Tapi mendadak Hai Te Ong menjerit kaget sekali Ternyata di atas muka Li Jiu Sui yang cantik itu terdapat empat jalur bekas goresan senjata tajam Keempat jalur bekas luka itu silang melintang hingga berbentuk dua eks titik Karena luka itu maka macu kanan tampak melotot keluar seperti biji macu ikan mas Ujung mulut sisi kiri menjadi merot dan sumbing Sehingga wajah yang ayu itu berubah menjadi jelek seperti eseluman Nah, lihatlah tai suhu dari siau lim si Dahulu aku dilukai orang sedemikian rupa dan sekarang aku harus menuntut balas atau tidak tanya Li Jiu Sui Habis itu ia tutup kembali ke rudung mukanya Apakah, apakah itu perbuatan tong tanda seru odahulu tanya He Te Ong Hektometer, boleh kau tanya sendiri padanya? Jawab Li Jiu Sui Benar, memang akulah yang merusak mukanya Sambung Tian San Tong Lo Meski kakinya sudah kutung dan mengucurkan darah seperti air ledeng Tapi dia tidak jatuh pingsan Waktu aku berusia 26 tahun Dengan ilmu titik ilmu yang berhasil ku latih itu Mestinya tubuhku dapat tumbuh seperti wanita dewasa umumnya Tapi diam-diam dia membuat celaka aku sehingga latihanku tersesai dan akibatnya badanku tak bisa tumbuh lebih besar lagi Coba katakan, dendam kesumat ini pantas dibalas atau tidak Hai Te Ong memandang ke arah Li Jiu Sui Pikirnya, jika apa yang dikatakannya itu betul, maka yang lebih dulu berlaku kejam adalah Kau sendiri Dalam pada itu Tong Lo berkata pula dan bila hari ini aku jatuh di tanganmu Ya, apa mau dikatakan lagi? Si Yau Ho Suo ini adalah sobat baikku Hendaknya jangan kau ganggu Kalau tidak, pasti dia takkan mengampunimu Habis berkata ia terus pejamkan matu dan pasrah nasib untuk disembelih atau digorok oleh lawannya suci Terdengar Li Jiu Sui menghela nafas, usiamu lebih tua dariku, kau pun lebih pintar Tapi kalau sekarang kamu hendak menipu Si Yau Moai lagi mungkin tidak gampang Kau bilang dia, Hektometer, jika dia, dia masih hidup di dunia ini, kenapa cincin besi ini bisa jatuh ke tanganmu? Baiklah, Si Yau Moai memang juga tiada permusuhan apa-apa dengan Si Yau Suhu ini Apalagi dasarnya Si Yau Moai memang penakut dan sekali-kali tidak berani bermusuhan dengan Si Yau Lim Pai yang merupakan golongan terpuja di dunia persilatan Maka aku pasti takkan mengganggu Si Yau Suhu ini Di sini Si Yau Moai sudah sediakan dua butir kiu coan hem coawan harap suci lekas minum supaya darah tidak mengucur terus dari pahamu yang terkutung itu Jika hendak kau bunuh diriku boleh lekas lakukan Bila ingin aku makan toan kin bukutuan itu untuk disiksa dan dipermainkan olehmu Hektometer, jangan harap, jengek tian santong lo Aim maksud baikku selalu disalah paham suci kata Li Jiu Sui Kulihat darah mengalir terlalu banyak dari pahamu yang terkutung dan ini akan sangat mengganggu kesehatan suci sendiri Maka lebih baik suci minum saja kedua pil ini Hektiok melihat di tangan Li Jiu Sui yang putih halus itu terdapat dua butir pil kuning yang seru padangan pil pemberian tian santong lo Kepada Oho Toa itu, diam-diam ia merasa ngeri dan membatin dasar ketulah Tadi kau beri obat jahat itu kepada orang dan sekarang kontan kau pun dibayar kembali Dalam pada itu terdengar tian santong lo lagi berseru Siow Ho Siok, lekas kepeluk balok kepalaku agar nenek lekas pulang ke Nirwana daripada mati dihina dan dianiaya perempuan rendah ini Tapi dengan tertawa Li Jiu Sui menanggapinya mana bisa Siow Ho Siok sendiri sudah letih dan ingin istirahat dulu di situ Baru sekarang tong lo ingat bahwa Hektiok telah tertutup tak berkutik oleh kebasan lengan baju Li Jiu Sui tadi Saking gusarnya sampai wajahnya merah padam Suci, kakin bu sekarang menjadi ganjil, satu panjang dan satu pendek Kalau dilihat si dia kan malu Eiji Oli Jin Sui pula Ai, seorang wanita kecil yang cantik molek sekarang berubah menjadi si cantik yang pincang Sungguh harus disayangkan Ai, lebih baik siow moe menyempurnakan bu saja Habis berkata, so konyong-konyong sinar putih berkelebat dan tau-tau di tangannya sudah bertambah sebuah senjata Sekali ini Hektiok dapat melihat dengan jelas senjata yang dipegang Li Jin Sui itu kiranya adalah sebilah belati yang panjangnya Cuma belasan sentit belati itu sangat tipis dan tajam Rupanya Li Jiu Sui sengaja hendak menakut-nakuti Tian San Tong Lo maka dia tidak lantas menyerangnya Belati itu hanya diobat abitkan saja di depan kaki kanan Tong Lo yang tidak terkutung itu Hektiok menjadi gusar melihat kekejaman Li Jiu Sui Karena itu hawa murni Pak Beng Chin Gi dalam tubuhnya segera bergolak sehingga Hiatul bagian dengkul yang tertutup itu tertembus Seketika ia dapat bergerak lagi dengan bebas Tanpa pikir, segera ia menerjang maju Ia rangkul Tian San Tong Lo terus dibawa lari secepat terbang ke atas puncak Waktu Li Jiu Sui mengeras siatu Hektiok tadi, ia mengira kepandayan padri kecil itu sangat rendah Maka sedikitpun ia tidak menaruh perhatian padanya Sebaliknya ia sengaja hendak menyiksa Tian San Tong Lo dengan disaksikan Hektiok Ia merasa akan lebih menyenangkan bila perbuatannya itu ditonton oleh orang Siapa duga mendadak Hektiok dapat menembus jalan darah sendiri yang tertuluk itu Kejadian yang mendadak itu membuat Jiu Sui agak tercengang Dan ketika dia mengejar, namun sudah ketinggalan beberapa meter jauhnya Dengan tertawa ia berseru Hi, siau hua siu, apakah kau pun kena dipelet oleh suciku? Jangan kau kira dia sangat cantik molek Sesungguhnya dia adalah seorang nenek jempo berusia 96 tahun dan bukan gadis remaja lagi Karena tetap memandang enteng pada Hektiok Ia yakin sebentar saja pasti dapat menyusulnya Di luar dugaan lari Hektiok semakin lama semakin cepat Dan semakin cepat aliran darahnya jadi tambah gencar Dan Pak Beng Chin Gi dapat bekerja lebih hebat Maka biarpun Li Jin Sui mengejar mati-matian jaraknya tetap beberapa meter di belakang Hektiok Dan tidak dapat menyusulnya dalam sekejap saja kejar-mengejar mereka sudah lebih satu li jauhnya Li Jin Sui mulai gopoh dan terkejut Cepat serunya Siow Suhu, jika tidak lekas berhenti terpaksa akanku serang dengan tenaga pukulanku Tonglo tahu betapa hebat tenaga pukulan Seng Sumoai yang banyak pula gaya perubahannya Hal ini sekali-kali tak dapat dilawan oleh Hektiok Asal Seng Sumoai melancarkan beberapa kali pukulan Pasti jiwa Hektiok akan melayang dan dirinya tetap akan jatuh ke dalam cengkeraman Sumoai yang kejam itu Maka katanya kepada Hektiok, Siow Suhu, banyak terima kasih atas pertolonganmu Tapi perempuan Hinagina Ini memang sangat lihai dan kita tidak mampu melawannya Lebih baik, kau lemparkan aku ke jurang saja dan mungkin dia takkan mengganggu dirimu Hi, mana, mana boleh begitu sahut Hektiok Dan karena dia buka mulut sehingga tenaga yang sedang bekerja itu sedikit macet Dalam pada itu Li Chiu Suhu sudah lantas melompat maju Tau-tau Hektiok merasa punggungnya disodok oleh serangkum tenaga yang kuat dan terasanya sedingin Menyusul tubuhnya terus melayang turun ke dalam jurang tanpa kuasa lagi Hektiok tahu telah kena dihantam oleh tenaga pukulan Li Chiu Suhu yang maha dingin Namun karena tangannya tetap merangkul Tian Santong Lo dengan erat sambil anjelok ke bawah Tak sempat berpikir pula, sekali ini aku pasti akan terbanting hancur lebur Ketika Hektiok mulai kejeblos ke dalam jurang yang tak terkira dalamnya itu Sayup-sayup terdengar suara Li Chiu Suhu di atas puncak AI Terlalu keras aku memukulnya sehingga mengenakan dia malah Rupanya di atas puncak itu ada sebuah celah yang tertimbun oleh salju tebal sehingga sedikit pun tidak kentara dari atas Ketika Li Chiu Suhu melontarkan pukulannya dengan maksud merobohkan Hektiok Untuk kemudian dapat menawan kembali Tian Santong Lo dan akan disiksanya secara keji sebelum membunuhnya Tak terduga saat itu Hektiok sedang berada di atas celah-celah puncak gunung yang tertimbun salju itu Karena getaran pukulan Li Chiu Suhu yang keras itu Salju longsor dan Hektiok bersama Tian Santong Lo ikut kejeblos ke bawah Walaupun hal ini berarti Li Chiu Suhu telah menewaskan Tian Santong Lo Tapi dia merasa tidak puas kira membalas sakit hatinya itu Begitulah Hektiok kejeblos ke dalam lembah gunung yang curam itu Ia merasa badannya terapung di tempat kosong Dan sedikit pun tak kuasa Cuma jatuhnya itu tegak ke bawah Telinga mendengar suara angin yang menduru Meski kejadian itu hanya dalam waktu singkat saja Tapi ia merasa jatuhnya itu seperti tidak habis-habis dan tidak sampai-sampai ke dasar Ia lihat di bawah adalah lereng gunung penuh salju yang sedang menantikan dia Asal keduanya sudah bergabung Maka tamatlah kelakonnya Tiba-tiba pandangannya serasa kabur Tahu-tahu tanah salju di bawah itu ada beberapa titik hitam yang sedang bergerak-gerak Sebelum dia sempat memberdakan benda apakah hitam itu Sementara itu tubuhnya sudah terjun ke lereng gunung itu secepat elang menyambar anak ayam Pada saat itu pula sekonyong-konyong terdengar bentakan seorang Siapa itu dan tahu-tahu terasa serang kurat tenaga maha kuat menolaknya dari samping Sehingga tepat mengenai pinggang Hai Tiok yang hampir menyentuh tanah itu Lantaran itu, tubuh Hai Tiok terus mencelat ke samping Dan sekilas itu ternyata buyung kok adanya Sambutlah ini cepat Hai Tiok berteriak Maksudnya Tian San Tong Lo hendak dilemparkan sekuatnya kepada buyung kok Maklum, ia merasa jiwa sendiri pasti sukar tertolong karena terbanting dari puncak gunung setinggi itu Oleh karena itu demi tiba-tiba nampak buyung kok berada di situ Segera ia hendak melemparkan Tian San Tong Lo ke arahnya Agar nenek itu disambut dobin kok dan tidak ikut terbanting mati Tak diketahuinya bahwa baru saja buyung kok telah menggunakan gayanya yang khas Yaitu ilmu taucoan singih Memutar bintang dan menggeser tembulan Daya turun Hai Tiok berdua telah berkurang separuh karena ditolak oleh tenaga geseran yang istimewa itu Sehingga dari Anjelok ke bawah Hai Tiok berdua tertolak mencelat ke samping Betapa hebat tenaga tolakan buyung kok itu Sehingga sama sekali Hai Tiok tidak sempat lagi mengerahkan tenaga untuk melemparkan Tian San Teo Ukelo Dan sedikit kayal itulah tau-tau mereka sudah mencelat belasan meter jauhnya untuk kemudian Anjelok ke bawah pula Diluar dugaan mendadak kedua kaki Hai Tiok seakan-akan menginjak sesuatu yang lunak dan berdaya pegas Beluk, tau-tau Hai Tiok membal lagi ke atas Keruan kejutnya tak terkira dan menjerit Hi, apa itu sekilas dapatlah dilihatnya di tanah salju itu menggeletak searang Hwesyo yang sangat gemuk seperti bola raksasa Kiranya dia bukan lain adalah Sam Cheng Hwesyo Hwesyo yang berpotongan aneh dengan perut sebagai gentar raksasa itu sering kali milanggar peraturan Sio Lin Si dan dihukum Maka boleh dikata setiap orang tentu mengenalnya Sungguh sangat kebetulan juga ketika Hai Tiok Anjelok ke bawah Dengan tepat kakinya menginjak perut Sam Cheng yang besar itu Kontan saja perut pecah dan usus keluar dan binasa seketika Untung juga berkat daya pental perutnya yang besar itu sehingga kaki Hai Tiok tidak sampai patah Begitulah Hai Tiok kembali membal lagi ke sana tanpa kuasa Tiba-tiba terdengar pula seorang sedang berkata Cumoti, sambutlah bola manusia ini waktu Hai Tiok memandang ke arah suara itu seketika ia kaget setengah mati Kiranya pembicara itu tak lain tak bukan adalah Shing Shok Lokwai Teng Junjiu yang ditakutinya itu Demi ingat dirinya sendiri pasti akan dibunuh oleh Teng Lokwai Hai Tiok menjadi gugup cepat ia rangkul tonglo dengan tangan kiri Telapak tangan kanan siap di depan dada untuk menjaga diri Pada saat itulah pukulan Teng Junjiu sudah dilancarkan Lekas Hai Tiok menangkis Saat itu Pak Beng Chin Gi sudah cukup masak Maka begitu telapak kedua tangan kebentur Kontan Teng Junjiu tergetar mundur setindak Ia sampai bersuara heran karena tenaga pukulannya yang maha kuat itu ternyata tidak dapat melukai Hai Tiok sedikitpun Cuma Hai Tiok lagi terapung di udara Karena tenaga pukulan Teng Junjiu itu ditambah daya pental kembali dari tenaga pukulan sendiri Maka tubuhnya lantas melayang pergi lagi seperti anak panah terlepas dari busurnya Tiba-tiba terdengar suara seorang yang lemah lembut lagi berkata Omi Tohut Harap Tok An Si Chu suka menyambutnya sekilas Hai Tiok melihat seorang Hwesul yang berwajah welas asih Dan sikapnya angker sedang angkat tangan dan menghantam ke arahnya Sebagai murid Buddha yang sujud, meski badan terapung di udara Toh Hai Tiok masih sempat membalas salam kawan seagama itu Omi Tohut Ampun Tai Suhu seketika ia merasa serangkum tenaga maha kuat tapi lunak Menyambar ke arahnya, napasnya terasa sesat, tapi badan terabai nyaman sekali Cepat ia angkat tangan menolak ke depan Dua tenaga pukulan kabentur Kontan tubuh Hai Tiok terpental lagi ke atas bagai terbang Wah, bagaimana bisa begini demikian terdengar seorang bertanya dengan bingung Menggunakan manusia sebagai senjata, kepandayan ini hanya dimiliki keluarga Giam di Tai Goan Hu Terdengar suara seorang wanita sedang menjawab Tapi ilmu silat Ho Siu itu sendiri tidaklah lemah, di udara dia masih dapat melancarkan serangannya Hal ini sangat berbeda dengan ilmu kepandayan keluarga Giam Wah, Toan Kong Chu, aku sendiri tidak tahu care bagaimana harus melayaninya Tapi jangan Sekali-kali kau gunakanlah RNS Hasin Kiam dan jangan melukai dia Terang pembicara itu yang satu adalah Toan Ki dan yang lain Ong Giok Yan Meski Giok Yan bicara dengan cepat, namun saat itu Hai Tiok sudah melayang tiba ke arah Toan Ki Siow Suhau, aku takkan menyerangmu seru Toan Ki Ia segera pentang kedua tangannya hendak merangkul Hai Tiok, begitulah waktu Toan Ki hendak sambut jatuhnya Hai Tiok dengan merangkulnya Tiba-tiba terdengar Giok Yan berseru padanya Jangan Terlalu keras jatuhnya, tak boleh disambut dari depan Tapi melulung Poh Wipoh Toan Ki tidak paham kepandayan lain Lakmah Sin Kiam hanya terkadang bisa digunakan dan terkadang tidak manjur Sehingga tidak dapat dianggap sebagai ilmu silatnya Apalagi Lakmah Sin Kiam itu dapat melukai sasarannya Sudah tentu tidak boleh digunakan atas diri Hai Tiok Maka demi mendengar setuan Giok Yan Cepat Toan Ki putar tubuh Ia hindarkan tubrukan itu dengan langkah ajaib Leng Poh Wipoh Dan hampir pada saat yang sama itulah Hi Tiok yang membawa Tian Santong Lo telah menumbuk punggungnya Keruan Toan Ki mengeluh Wah, sekali ini pasti celaka dalam gugupnya Segera ia percepat langkahnya ke depan Ilmu silat lain tidak dipahami Toan Ki Hanya langkah Leng Poh Wipoh ini sudah sangat apal baginya Seketika ia merasa punggungnya seperti ditindih oleh benda berat Sehingga susah bernafas dan hampir jatuh terjerembat Tapi setiap ia melangkah ke depan satu kali Daya tindih dari belakang itu lantas berkurang sebagian Sehingga sesudah dia berlari belasan langkah Maka dengan enteng sekali Hai Tiok terperosot jatuh dari punggungnya Sebenarnya Hai Tiok dan Tian Santong Lo jatuh dari puncak gunung yang beratus meter tingginya Kebetulan ia kena digontok satu kali oleh pukulan Bu Yung Ho Sehingga jatuhnya terpental dan ganti arah Kemudian membala lagi kena perut Sam Cheng Ho Siu yang besar Lalu ditolak oleh pukulan Ting Jun Jin dan didorong sekali pukul oleh Cumo Ti Dan akhirnya kena digendong To An Ki sambil dibawa lari Sesudah mengalami lima kali rintangan itu Akhirnya ternyata Hai Tiok dan Tian Santong Lo tidak celaka apa-apa Dan dapat mencapai tanah dengan selamat Terima kasih telah menonton